jadi ini dulu yang dinamakan nirong pedra ini yang sebelah sini ya Halo assalamualaikum teman-teman gimana kebar kalian semuanya saya selalu ya Oke teman-teman untuk kali ini saya mau mereview atau apa ya nostalgia gitu ya ke jalur titungan irong pedra ya yang ada di jalan Wonosari ini teman-teman nanti kita lihat seperti apa ya teman-teman apa jalurnya masih bisa dilewati tonton terus videonya sampai habis ya dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silakan tekan subscribe dulu ya dan jangan lupa kasih komen dan dikasih like juga biar tambah semangat dan jangan lupa ya ini masih di masa-masa kemerdekaan ini 17 Agus ya kemarin dan sekarang ini tanggal 18 Agus masih di suasana kemerdekaan Republik Indonesia teman-teman yang ke-76 ya oke kita langsung aja ya Bismillahirrahmanirrahim langsung ke sana teman-teman di sebelah kanan saya ini yang biasanya buat nongkrong nongkrong kalau malam ya kita lihat pemandangan itu dibawah sana banyak sekali kelihatan bintang-bintang yang dibawah alias lampu kota nah ini warung-warungnya ya yang biasanya rame ya ini kalau mau ke Wonosari itu kalau truk-truk besar seperti tadi itu atau bus-bus besar itu kan agak susah ya karena tukungannya akan terlalu tajam juga banyak tukungan gitu loh kalau sekarang kan sudah dibikin lurus itu semua belah gunung juga itu dan jalurnya yang erung-terung itu sudah tidak dipakai lagi sekarang lewat yang jalur yang baru itu ya dikasih sembatan saya lupa namanya itu sembatannya apa itu nanti kita lewat jalan yang tikungan erung-terung itu ya masih bisa dilewati atau enggak gitu ya sama nanti sebelahnya nanti kita coba lah explore ya sama ya saya lama banget di sana ini ini sudah sampai patuk tapi ada penempatan patuk itu kalau ke kanan itu bisa ke heha atau ke pengger ke pengger sama besisi itu penempatan patuk belok kanan sama heha tapi sama kalau ke kiri itu ke daerah gunung api purba langgeran ini masih seluruh ya ke arah kota Wonosari ya teman-teman oke teman-teman ini di depan saya ini karuk lurus-terung yang lewat yang jalur yang baru ya nanti kita ke kiri aja ya teman-teman ya lewat jalur yang erung-terung itu teman-teman ini kalau ke kiri itu juga bisa ke kelanggeran klaten juga bisa ya oke kita lewat kiri ya nah itu yang jalan yang baru ini ya yang ada tempatannya itu teman-teman ini nah ini sekarang tapi ternyata masih bisa dipakai ya lebar juga teman-teman oke teman-teman saya lupa ini kita eh yang titri itu gue ada yang sini ini kita belajar jalur yang lama aja ya nanti kayaknya erung-terung masih sebelah sana ya ini masih di daerah deket patuk ini kita lewati yang lurus aja ya nanti ke dalur yang lama itu oke nah ini teman-teman ini jalur ke Wonasari yang lama ya kita menyusuri saja ini ini dulu gunung ini ya teman-teman tapi di belah ini ya nah ini yang jalur yang lama ini teman-teman sebelah kiri saya tadi oke kita lanjut jalan aja ya nanti kita cari yang titungan mirung titri itu yang sebelah mana saya lupa ya sudah lama banget ya ini nah kita pulang kiri aja ya ke dalur yang lama ya oke kayaknya ini deh teman-teman erung titri ini ya ya bener nih oke teman-teman ini ini sekarang sekarang melewati erung titri ini jadi ini dulu yang dinamakan erung titri ini yang sebelah sini ya hei oke 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 ke losor ini nah ini titungannya ini tajem banget ya jadi kalau dulu truk-truk besar itu kalau mau lemah sini juga agak susah jadi dibikinkan jalan yang lurus yang sana tadi selamat menikmati selamat menikmati di depan saya juga udah ke jalan-jalan utama ya jadi kondisinya seperti ini ya sekarang teman-teman di titungan irung tetruk ya ini ada sungainya kecil nih agak longsor buat pemberhentian truk juga ya untuk istirahat ini teman-teman oke kita lagi ke sana aja ya ke jalur yang lama ya sebelah kiri saya ini ini dulu gunung ini dibelah juga ya dijadikan jalur yang baru oke jadi seperti ini teman-teman kalau kalian dulu belum pernah lihat jalur yang lama seperti ini ya jalur yang lama ke Wonosari ini banyak belokannya jadi dulu susah ya ini ketemu juga mas di jalur yang utama sebenarnya itu cuma belok-belokannya dikurangi ya oke teman-teman mungkin sekian video video dari saya ya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang belum pernah atau belum tahu jalur yang lama atau irung tetruk itu seperti apa ya seperti tadi ini ya banyak arti teman-teman ya jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jika kalian suka videonya dan jika like juga komen juga biar saya lebih baik lagi mencamaikan vlog-vlog ini teman-teman oke sekian dulu CH selalu buat teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao oh yeah